Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat pamisos atau pangsit misosis Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Dan kali ini aku pakai diamond knifeset dari Stain Cookware Terdiri dari 4 pisau 1 gunting dan 1 asahan Desainnya cantik dan elegan, sekali iris non-nempel-nempel Bener-bener rekombin banget, tunggu apa lagi, yuk beli sekarang Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang, lalu potong kecil-kecil Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian potong tipis-tipis Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan Selanjutnya, siapkan 1 bungkus mie atau 2 keping Nah, lalu kita rebus sampai matang atau mengembang Dan kalau minyak sudah mengembang seperti ini Langsung saja kita angkat ya teman-teman Setelah minyak diangkat, kemudian kita potong kecil-kecil Supaya lebih mudah ya nantinya Lalu sisihkan Siapkan 1 senda makan tepung terigu Kemudian larutkan dengan sedikit air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Setelah tercampur, lalu tambahkan 2 butir telur ayam Sejumput masako ayam Sejumput garam Sejumput lada bubuk Kemudian aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi Nah, lalu aduk kembali sampai tercampur rata ya Kemudian masukkan juga mie-nya Nah, lalu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup Selanjutnya, siapkan secukupnya kulit pangsit Di sini aku pakai yang bulat Kemudian masukkan secukupnya margarin Lalu lelehkan Setelah meleleh seperti ini Lalu masukkan kulit pangsitnya Lalu masukkan kurang lebih 1 sendamakan mie Kemudian ratakan seperti ini Atau kita ratakan sampai kulit pangsitnya tertutup ya Nah, lalu tambahkan potongan sosis di atasnya Nah, seperti ini ya teman-teman Saya ulangi lagi supaya lebih jelas Masukkan kulit pangsit Dan tambahkan kurang lebih 1 sendamakan mie Lalu ratakan Setelah rata seperti ini Kemudian tambahkan sosis di atasnya Nah, caranya gampang banget kan Ini aku panggang menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman Kemudian kita balik ya Supaya bagian mie-nya ini matang sempurna Lalu kita lihat kembali Kalau bagian mie-nya ini sudah kering seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat Nah, ini dia pangsit mie sosisnya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu ya Rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Sangat gurih Untuk mie-nya ini matang sempurna ya teman-teman Dan untuk kulit pangsitnya ini kriuk Dijamin anak-anak pasti suka ya Kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Lalu tambahkan saus sambal Supaya lebih nikmat lagi Dan supaya lebih kekinian Bisa ditambahkan mayonaise Dijamin pasti laris manis ya Cara bikinnya gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi rekombin banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa